Yang mecahinya, oh, ada. Beginilah aksi dua orang pelaku pencurian yang terekam kamera CCTV. Dengan memanfaatkan kondisi sepi, kedua pelaku mendatangi mobil korban yang terparkir di kawasan Jalan Korpori Jaya, Soekarame, Bandar Lampung, yang sudah dibuntutinya sejak dari melakukan transaksi penarikan uang di bank. Dengan cepat, pelaku memecahkan kaca mobil dan menggasak tas berisikan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditinggalkan pemiliknya. Korban baru mengetahui tas beserta uangnya dicuri setelah mendatangi mobilnya yang terparkir sudah dalam kondisi kaca pecah. Sudah ngikutin, kayaknya. Dari bank ya. Pas dari bank itu sudah ngikutin ya. Dia tahu pas berselang, berapa lama dia turun ke sini tuh? Turun 5 menit lah, 5 menit. Soalnya udah nunggu juga pas saya lihat CCTV di sana itu. Jalan arah rumah sih. Nah, yang satunya jalan kan gambar di sini. Yang bawa motor memang mengajak ke sana muter. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke kantor polisi dengan melampirkan bukti rekaman CCTV yang merekam jelas detik-detik kedua pelaku dengan mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung. Bila udah kisah dari sana? Bagaimana Pak? Bagaimana.